Pada segmen kali ini, Kaleodoskop Internasional 2021 merangkum rentetan bencana yang terjadi di sejumlah negara. Mulai dari banjir, kebakaran, pemanasan global, dituding sebagai pemicu dari bencana yang terjadi. Sementara itu di Haiti, diguncang gempa pada Agustus 2021, 304 warga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Kehidupan orang-orang di seluruh dunia Karena peristiwa cuaca ekstrim Menjadi sebuah isu bersama Para pemimpin dunia, kelompok Masyarakat adat dan ilmuwan pun Bertemu di Glasgow, Skotlandia Pada November untuk melakukan Pembicaraan soal iklim Yang dikenal dengan COP26 200 negara menyetujui Apa yang sekarang disebut Pakta iklim Glasgow Gletser mencair Permukaan laut naik Dan kebakaran hutan berkobar Di sejumlah negara 2021 adalah tahun Di mana perubahan iklim melanda dunia Salah satunya adalah Perubahan yang terjadi pada Gletser Twites Di Antartika Yang diperkirakan akan dapat pecah Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan Kolaborasi Gletser Twites Gletser Internasional mengatakan Proses pelepasan Gletser Bisa memakan waktu beberapa dekade Tetapi jika lapisan es Yang menahannya mencair lebih cepat Gletser dapat mulai terlepas Hanya dalam waktu 5 tahun Bahkan di India Para peneliti mengatakan Gunung es di Pegunungan Alvin di Kashmir Juga mencair Pada tingkat yang mengkhawatirkan Menurut para peneliti Di Universitas Kashmir di Srinagar Gunung es Tajiwas telah surut lebih dari 50 meter Dalam 3 tahun terakhir Situasi ini mengancam mata pencarian jutaan orang Yang tinggal Sementara itu Kenaikan permukaan laut Menjadi perhatian masyarakat pesisir Di seluruh dunia Salah satu langkah antisipatif Dilakukan Kota Pelabuhan Alexandria Di Mesir Kota ini Sedang memasang penghalang balok beton Di laut Untuk memecahkan gelombang Dan melindungi kota Dari air pasang Populasi Mesir Lebih dari 100 juta penuduk Membuat negara ini Sangat rentan Terhadap perubahan iklim Sedangkan di Venezia Kota yang dibangun di atas Tumpukan kayu di antara kanal Membuatnya sangat rentan Terhadap perubahan iklim Naiknya permukaan air laut Meningkatkan frekuensi air pasang Yang membanjiri kota Berusia 1.600 tahun itu Yang juga terus terancam Penggelam Hong Kong Adalah wilayah pesisir lainnya Di dunia Yang penuduknya Telah beradaptasi Dengan cuaca ekstrim Dan naiknya air laut Para ahli telah memperingatkan Bahwa karena naiknya permukaan laut Seluruh desa Bisa berpotensi tenggelam Dalam beberapa dekade mendatang Ada desa yang terletak Di sebelah barat Pulau Lantau Di Hong Kong Dekat Bandara Internasional Dilandain trusi air laut Dan banjir yang serius Penghalang banjir sementara Yang dapat dibongkar Dibangun di daerah Yang terkena dampak Untuk mencegah air banjir Mengalir ke tengah desa Sementara itu Penduduk di Pulau Evia Yunani Mencoba kembali Ke kehidupan normal Pasca kebakaran hutan Yunani Pada bulan Agustus Mengalami gelombang panas Terburuknya Sejak 1987 Oleh Perdana Menteri Kiriakos Mitsotakis Gelombang panas ini Disebutnya sebagai Bencana ekologis yang terbesar Yang pernah dialami Yunani Dalam beberapa dekade Demikian rangkuman peristiwa Mancanegara selama setahun Dalam Kalidoskop Internasional 2021 Saya Zakiya Arfan Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Sampai jumpa Metro TV Metro TV Metro TV Metro TV Metro TV